Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat ya Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar eksplorasi sayang Ya, bersama Miss Nisa dan Miss Citra Oke, teman-teman sudah lihat kan ya Di modul apa saja bahan-bahan yang diperlukan Pertama, kita membutuhkan tanamannya Tanamannya ada di depan halaman rumah teman-teman masing-masing Pakai tanaman kalian Lalu kita siapkan kantong plastik Kantong plastik bening Lalu kita siapkan juga tali Untuk mengikat kantongnya itu Oke, coba Miss tunjukkan Ini plastiknya boleh plastik yang seperti ini Terus talinya Boleh tali apa saja Yang ada di rumah tali rapi ya Ini namanya tali benang wall ya Terus tali-tali yang lainnya juga boleh Tanamannya bebas teman-teman Boleh apa saja ya Oke teman-teman Langsung saja ya kita mulai Pertama, ini plastiknya kita masukin nih Oh iya Daunnya kita masukin ya teman-teman ya Kita masukin Nah sampai seperti ini ya teman-teman Kita buat seperti kayak ada gelombungnya gitu Ya Tuh Langsungin Lalu ini talinya fungsinya untuk mengikat Karena kita mau tahu nih Seberapa banyak ya air yang keluar Di dalam kantong plastik ini nih Nah ini Ini proses pengikatannya sudah selesai Tuh Nah Teman-teman Untuk melihat hasilnya Tidak bisa kita langsung lihat pada hari ini juga Jadi Kita diamkan dulu Nah setiap pagi Tetap kita siram seperti biasa ya Kita akan lihat dalam waktu 3 hari ya Oke Kita 3 hari dulu ya teman-teman Nah ini dia hasil percobaan kita Ada yang mau tahu Dari mana sih lembapan itu Atau dari mana sih airnya muncul Jadi Dengan menutup daun dengan plastik Pada tumbuhan Atau pada daun Terdapat banyak lubang kecil Nah lubang kecil itu disebut stoma Oke teman-teman Sekian Percobaan kali ini Semoga bermanfaat Dan Selamat mencoba Dalam masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton